Oke, nice banget Rangeslan pada kokopan jadi milik kita, ngebantuin dan langsung matak ke tower Hi guys, selamat datang kembali di video saya, disidak gaming, dan you're watching me on youtube Oke, di video kali ini coba untuk main game Ranges lagi ya Seperti judul video, gue akan review dia ini guys, Skyn Hyper Revolve Rangers yang baru aja gue dapet kemarin dari Gecha, yaitu ada Evro Cave Sally Nanti akan kita ubah dia namanya jadi Palm Tree Cave Sally Disini langsung aja deh kita switch, karena udah level 140 Dan untuk Ranger Advancenya udah cukup semua nih, Leonard Pointnya Oke, langsung aja kita switch, harga Rp 2.250.000 Nice banget berhasil, berarti kita udah dapetin skill Hyper sama Ability kedua dia Oke, sekarang kita coba liat untuk si Palm Tree Cave Sally ini kayak gimana, lebih detailnya Jadi dia itu termasuk Ranger Intelligence, Attack Speednya Face sama Moose Speednya Slow Oke, untuk di skill pertama dia itu ada Terosaur Summon Oke, summons Terodactyl selama 10 detik guys Oke, kayak itu kali ya dia ngedatengin Terosaur untuk ngebantuin dia selama 10 detik Oke, nice banget Dan untuk di skill Hypernya itu ada Terosaur of Luck Yang mana ini, positive buff di team Ada penambahan skill use rate 60%, skill avoid rate segitu sama Moose Speed ya, 150% Oke, nice banget nih, jadi di team kita bakal nanti sering ngeluarin skill Dan juga bisa menghindar dari skillnya lawan Sama Moose Speednya jadi super cepat Oke, nice banget Untuk di ability pertamanya ada Eagle Eyes, ini untuk main di Advanced Stage Dan kalau misalkan kedua, offensive buff Intelligence Oke, get a buff when hitting Intelligence type enemies Jadi kalau misalkan dia itu nge-attack ranges lawan yang tipenya Intelligence Dia bakal bisa meningkat guys Dari segi attack, hit rate, sama skill rate-nya Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat sini Kalian pause aja kalau mau liat Oke Dan untuk si Palm Tree Capsule ini Gue pasangin gear guys Karena dia termasuk Ranges Intelligence Support Itu di weaponnya gue pasangin Galaxy Broom Ini fokus penambahan HP Lalu disini juga ada magical attack Tapi secara value Kedua gue ada Garden Shield Ini fokus penambahan HP sama skill resistant Dan ketiga gue pake KG Flying Board Jadi biar Ranges ini sering ngeluarin skill Bisa menghindari juga dari skill lawan Sama Quad guys dari skill damage-nya lawan Oke, kira-kira kayak gitu Sekarang langsung aja kita akan coba gameplay Palm Tree Capsule ini di main stage dulu Karena kita akan ngeliat performa dari skill-nya kayak gimana Terbilang yang keren atau enggak Dan karena kita akan keluarin dia sendiri Jadi mainnya jangan di tempat terlalu susah dulu Mungkin gue coba mainnya di mana ya Mungkin di Yellow Planet ya Oke, untuk jarak tower di stage ini Ternyata gak terlalu jauh Dan untuk si Palm Tree Capsule ini Ternyata mineral close-nya 1400 nih guys Gak terlalu mahal tapi gak terlalu murah juga Oke, langsung aja kita keluarin aja guys-nya Satu, dua, tiga Oke, itu dia Dia mundur dan Oke, itu dia guys Pterodactyls-nya Yang dia summon Jadi dinosaurus ya Ada di belakang warna yang umum gitu Oke, ini untuk basic attack-nya Dan untuk itu kayak positive buff-nya deh Gambarnya kayak Muka Pterosaur Oke, diterbang dan keluar Sayap tadi Laura sayap gitu Dan untuk Pterodactyls-nya Keren banget ya Jadi itu loh guys Dia dinasaurus yang bisa terbang Dan deket banget ya Sama tower lalang guys Jadi attack range-nya tuh Eh, maksudnya dia Nggak attack-nya pas banget Di deket tower Si Pterosaur ini Oke, nice banget Dan disini kita Dapet clear bonusnya Oke, Sally Yang bintang 6 Dan sekarang Gue akan coba main di main stage heart deh Gue akan ngelanjutin Kemarin kan gue ada di stage 27 Di Dark Team Park Oke, langsung aja kita Masuk Dan Disini untuk hadiahnya Ada gajah tiket Sama Itu guys Potential point yang merah Oke, langsung aja next Dan mungkin Nggak bisa panggil teman dulu deh Oke Langsung kita spawning ranges-nya Biar si Sally kebantu Kita pake deh Super guard-nya Jadi untuk si Sally ini Dia tuh bisa dibilang Ranges paling lucut ya Dibilang ranges dia Soalnya kayak Paling kecil sendiri guys Kalau dibandingin sama Ranges yang lain Oke, dan si Pterosaur ini Ini tuh kayak Jaman purba gitu Pakeannya Coklat gitu guys Dan ada rambutnya tuh kayak Pounder ya Kocak banget sih Oke Disini kita spawning terus ranges-nya Ntar kalau susah Baru kita spam Thundestorm Dizert gitu-gitu Oke Disini ranges kita masih belum Bisa maju Tapi Itu sih ya Masih pada survive Yang nakal dikit Oke Dan kayaknya untuk Pterodactyl-nya si Sally ini Berguna deh Untuk di PvP Guys bisa Menghambat itu Nggak sih Ranges-nya lawan yang di belakang Untuk maju Dan Untuk positive buff Dia juga Itu sih kepake banget Kalau misalnya kalian belum punya Yang penambahan Skill is rate Itu bagus Jadi biar ranges kita Serang ngeluarin skill Di PvP sama Ada skill upgrade rate Kalau misalnya karena positive buff Itu terus-terusan Di team kita bisa Pada menghundat Dari skill-nya lawan Oke disini kita udah menang Amaze banget Kita dapet Gacha ticket Oke Sa potensial boostnya merah Dan gue akan melanjutin deh guys Di main stage yang arti yang ini Mumpung kayaknya Nggak terlalu susah banget Oke by the way Tadi hadiannya ada Gacha ticket lagi Dan ayo untuk Anniversary Land ranges guys Yang ke-7 Itu ya Gue Nggak dapet ranges baru Kemarin gue udah nge-gacha Nggak sayangnya Nggak dapet Tapi nggak apa-apa Padahal ranges yang gue Anger tuh si Brown Karena dia tuh Bisa dibilang kayaknya Itu deh ranges-range yang Paling kuat Kayak saat ini Dilan Rangers Soalnya HP dasarnya Pas di Hyper tuh Dia kayak udah di 300 ribuan Oke disini kita pake Spam aja langsung Special itemnya Dan penambahan HPnya tuh Gila banget 500% Dan padahal gue juga Pengen dapetin si Sally yang Casino dealer itu Soalnya dia tipe flyer Tapi malah nggak dapet Tapi nanti Mungkin gue akan Itu deh Nge-gacha Lagi Pas gue push PP Mingguan Gue akan kumpulin Gacha ticket gue dulu Sampai Kukumpul banyak Oke disini By the way Kita masih sesuai Untuk maju Dan oh ya Lawannya ada yang baru nih Jadi kayak Monster aku tuh Petengkor gitu guys Oke Aneh-aneh sih Musuh di Main Stage yang Dan mereka tuh Kayak ada cairan Pengunggu gitu Kayak Dikasih mantra Sama Paimon Jadi Kayak versi Awakennya gitu Oke dan oh ya By the way Si Palm Tree Capsule ini Itu ya Attack Ranger dia jauh sih Segitu guys Terbilang ya Kayak setara Sama Claris gue Oke Dan Sini Taurada hancur Nain sebuah Rangers Dan jadi kayak Untuk si Cl ini Dia terbilang Ranger support ya Karena dia tuh Nggak ada area damage-nya Di skill Oke disini kita coba Main sekali lagi deh Di Stage 29 Dan langsung kita Spawn lagi Rangersnya Mungkin langsung kita Pakai Super Guard Dan kita langsung Spam semua Special Item Oke jadi dia tuh Selling tuh ya guys Rangers Event zaman Dinosaurus Dinosaurus Ada rangers yang lain tuh Si Dino Brown Gue juga baru dapet Dari gajah kemarin Sama gue juga punya Si Connie Yang naik Dinosaur Wonder Dino Connie Kalau nggak salah namanya Mungkin kalau gue ada Banyak Bibitnya Gue akan evokin mereka Pada Oke disini Kita masih selesai Untuk maju Oh my god Pada Miss-Miss Moon Yang monster Kayak badut gitu guys Come on Rangers Eh Nice banget Ternyata Teradactylsnya itu guys Langsung attack tower Dan tadi musuhnya Juga ada Yang kena efek Chunkwaris Nice banget Oke dapet Gacha ticket Sama event stage ticket Potential boost Lumayan Sekarang kita udah bisa Masuk ke stage 30 Tapi mungkin gue lanjutin Nanti aja deh Dan oke Sekarang langsung aja Kita akan coba gameplay Palm Tree Capsule ini Di PvP Semoga aja Dia kepake ya di PvP guys Skillnya Oke ternyata Kita downgrade it Tung ini ke goal 1 Gak apa Nanti akan gue push lagi Semoga aja si Palm Tree Capsule ini kuat Dan skillnya efektif Jadi Lumayan kepake di tim nanti Oke disini ada level legend Tiga-tiga Ketinggian banget Banyaknya Hipper Master Juga 47 Ini si ada Mikasa guys Yang Hipper Master Empat deh Ini Strange GG3 Sama ada Matrasco Ini empat Berarti Dan dia Strange Juga ada si Ryu Ranger Street Fighter Sama Chan Lee Untuk egg leadingnya Ada tipe flyers ya Oh tapi gak apa deh Kita akan coba challenge Langsung spawning rangersnya Dan Oke Si Sally keluarin skill Positive buff Dan Oke channelnya ke stun tuh Kemudian Rekis Pada bertahan dulu dong Dan kalo bisa kita ini nih Udah hancurin tower duluan Jangan sampe si Pink Ultra Conningnya Ngancurin tower kita Soalnya dia udah Terbang ke depan situ Oke Dote bantuan dari si Fortune Teller Moon ya itu Oke Dari Fair King King Kita di Blizzard Coba Pake aja Super Guardnya Karena takutnya nanti Banyaknya knockout Si Mikasa Damageya lumayan sakit Dia area damage magic Oke Sali udah siap Kita pake aja Oke Tapi kayaknya untuk Terror Duck Tools Nggak terlalu kuat deh guys Di PB ini Jadi langsung knockout gitu Oke Nice banget Strange Slime pada Kokop jadi milik hitam Ngebantuin Dan langsung nge-attack tower Oke Kita ditanda stormin Oh my god Oh my god Itu si Pink Conningnya Kita pake nih guys Ngapain terosornya Takutnya nanti gue Melayang dikit Toto udah ancur duluan Kita pake Hellfire nya Nice banget Kayaknya udah Nggak bisa comeback nih Lawan Dan Si Eren Titannya Banyak banget Oke Si terosornya Ngebantuin kita Tapi dia sayangnya Kayak gampang knockout gitu Atau mungkin itu sih Summon time nya udah abis Jadi langsung knockout sendiri gitu Oke kita dapet Troviat Plus 33 sama jam senja 540 Lumayan aja Dan kita balik lagi nih Kayak ada yang main 3 Langsung kita battle lagi Cari lawannya Disini level 72 Ultramaster Dia yang GG Paling ada ini guys Kavarimun Strange nya super kuat Dan kelebihannya Kavarimun Dia juga bisa ngilangin Negative buff di team Lalu dia ada Demi Lim sama kayak gue Tapi udah hyper master Support GGI ini Dia ada si Shadowsoway Tapi nggak apa deh Kita coba challenge Semoga aja bisa menang Langsung spawning lagi Rangers nya Dan dia muncul grup buff Tensura Ayo kemana rangers Jangan pada knockout lu Mari bertahan Oke Jadi untuk si Sally Itu ciri khasnya Itu loh guys Kalau misalkan Rangers Sally sendiri Itu dia ngeataknya Dengan cara terbang ya Dan itu Kayak nyundulin kepalanya Ke bawah Kayak meteor gitu Oke disini kita Dapat bantuan dari Forestry Leonard Dari dia juga Kita di hellfire Tapi rangers kita Masih lumayan banyak nih Masih pada survive Kayaknya kita bisa Melang sih Kalau dari jumlah rangers Kayaknya masih Banyakan mereka guys Oke di thunderstorming Kita thunderstorm Kita thunderstorm Baik deh Kita pake Blizzard nya Oke Nice banget Pada kena semua Kamu rangers langsung Attack tower nya Dan kita langsung menang Dan Oke Di Blizzard Oke Kayaknya bisa menang ini Dan Jadi karena dia ada penambahan Muspit juga guys Si Home trick Kayaknya berguna sih Untuk di Defense stage ya Mau push point Biar jalannya Rangers kita nanti Sepercepat gitu Oke kita dapet Drawfee plus 32 Sama gems nya 540 kali ini Lumanya touch screen Dan gue akan coba main Sekali lagi deh Kita battle Disini ada level 74 Aduh ada melee odes ya Evermaster guys Sama Ryu Oh my god Ini udah fix gitu sih Gue refresh aja Kita ganti Disini Ketinggian Banyak yang Evermaster juga guys Tapi gue berani gak ya Ngelawan kira-kira Kira-kira Rangers kayak begini Paling yang gaya gitu Dia ada si Fortunate Sansir Moon Yang ngeselin dari dia tuh Bisa ngurangin Attack lawan Sebesar 90% Ngeselin banget Jadi kayak gak ada damage gitu Tapi gak apa-apa deh Kali ini kita coba lawan Yang super susah Langsung aja spawnin lagi Rangers nya Dan kita keluarin Amatrasco ini Biar aman Oh my god Kita pake deh Super guard nya Oh iya guys Kalo misalkan Kalian ada yang nanya Belum untuk di PvP itu Skill yang paling Yang berguna Kayak gimana sih Kalo misalkan menurut gue Untuk di PvP ini Biar range kita gak gampang knockout Kita tuh kayak wajib Ada range yang Dengan penambahan HP Secara persentase Contohnya tuh Gue ada Amatrasco ini Itu dia bisa nambahin 450% Kita pake deh Transform nya Sama harus ada HP recovery per second Jadi range kita tuh Bisa di heal HP nya Oh my god Dia super guard dong Dan di team kita juga wajib Ada Penambahan positive buff Skill hit rate Biar Itu loh Gampang kenain skill Kita Dan ternyata disini Oke fail dong di PvP terakhir ini Oke mungkin gue akan coba main Sekali lagi deh Karena di PvP terakhir ini Kita fail Oke disini ada level Tiga empat Untuk range nya Paling yang GG ada Milim sama kayak gue Tapi udah hyper master dia Dan dia ada Strange unit 13 brown Sama ada tipe flyer ini Strange yang GG Juga ada ice cooler Kok ini dia Range strange yang super kuat Oke ada si Necromancer Jessica Dia ada HP recovery Ini per second Oke range era boost ini Gak apa deh Kita coba challenge Dan Oke kalau misalkan Skill lain guys Yang berguna banget Di PvP itu Paling Harus ada kayak Kusinada Himik gitu guys Nge shield Area shield Dan juga bisa Resist Anime summon yang skill Jadi biar range Kita tuh gak gampang Kena copy Dari tim lawan Kalau misalkan Lawan ada Big money cone Atau defense nya Begitu-gitu Dan Kalau misalkan Mau hancurin Pertahanan yang lawan Guys Kita itu harus Wajib punya Skill negative buff Pengurangan skill resistance Dan skill fight rate Di team Biar di team kita Gampang kasih Damage skill Oke disini kita benang Nice banget Dan disini kita dapat Trofei plus 38 Sama gems nya 50 Dan paling skill yang berguna Harus itu guys Penambahan attack ya Secara persentase Sama attack speed Contohnya tuh gue ada Si Kamen Rider build Jadi biar itu Rangers kita Attack nya Jadi pada sakit banget Dan super cepat gitu Dan untuk Rangers damage dealernya Juga Kalau misalkan sekarang Itu wajib banget sih guys Harus ada Cancel enemy invisibility skill Contohnya kayak Natsumi gue nih Jadi kalau misalkan Lawan lagi area shield Itu bisa langsung dihilangin Dan kayak fix kena gitu Area damage nya Sama si Kamen Rider build Gue juga ada ini Cancel enemy invisibility skill Oke kira-kira itu Menurut gue skill yang berguna Di PV Kalau misalkan kalian punya Tips and trick tersendiri Bisa komen dan share Ini di bawah mungkin Dan oke mungkin videonya Sampai di sini aja Tadi gue ngajakin kalian Untuk review dan hyper evolve Si Ini nih Afrocafshelly Menjadi Palm 3cafshelly Dan ternyata Untuk ranges ini Lumayan aja Untuk penambahan Positive buff guys Kalau misalkan belum ada Skill threat Skill of fight threat Atau move speed Kalian bisa pakai ranges ini Di team Tapi kalau misalkan menurut kalian Gimana guys Apakah si palm 3cafshelly ini Masih termasuk ranges yang worth it Nggak sih untuk dipakai di PV sekarang Comment di bawah ya As always gue buat video ini Just for financing ke kalian Dan oke mungkin videonya Sampai sebelah aja Oke thank you for watching this video I hope you guys like it Don't forget to like Comment up aja di bawah Dan pastinya jangan lupa subscribe Bagi kamu guys Oke bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax